Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Samarinda melakukan sterilisasi dengan cara penyemprotan cerian disinfektan di kediaman pasien positif virus corona di kawasan Jalan Rimbawan, Samarinda Utara. Selain melakukan sterilisasi di kediaman pasien, Tim Satgas juga melakukan hal serupa di lokasi praktek pasien yang merupakan tenaga kesehatan di Samarinda. Kegiatan tersebut merupakan aktivitas rutin Satgas COVID-19 untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Usai melakukan sterilisasi di sejumlah lokasi, petugas juga menyerahkan bantuan pangan terhadap penderita COVID-19 yang melakukan karantina mandiri di kediaman pribadinya di kawasan Sungai Kapi, Samarinda. Pertama, tadi kami melakukan sterilisasi di kediaman Bapak EN di Jalan Rimbawan, di mana yang bersangkutan terkonfirmasi positif COVID-19 dan saat ini telah dirawat di rumah sakit Abdul Wahab Sarani. Dan kedua, kami lakukan juga sterilisasi di tempat praktek kerja beliau di Jalan Selamat, Riyadi. Dan yang ketiga, saat ini kami berada di Jalan Rapak Mahang, Sungai Kapi, di mana kami menyerahkan bantuan pangan terhadap Ibu MSY, di mana juga yang bersangkutan terkonfirmasi positif COVID-19 dan saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Tim sagas penanganan COVID-19 juga menghimbau kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan yang dihancurkan oleh pemerintah untuk meminimalisir penyebaran virus corona. Dari Samarinda, Fuji Mustopan, INews melaporkan.